Hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J sudah dirilis oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI di Banas Krim Polri pada Senin 22 Agustus kemarin. Terkait hal ini, Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, memberikan tanggapannya yang mempercayakan hasil tersebut kepada tim forensik. Dikutip dari tribunews.com, Samuel tak mau berspekulasi soal hasil autopsi ulang yang telah diumumkan tim forensik. Ia menganggap hasil autopsi ulang itu sebagai hasil yang terbaik dari tim forensik. Ia pun menanggapi terkait kejanggalan yang selama ini dipertanyakan. Diketahui hasil autopsi ulang itu menunjukkan tak ada luka selain luka tembakan, sehingga tak ditemukan luka karena penganiayaan. Samuel pun lantas berujar mau percaya siapa lagi selain tim forensik. Menurut pengakuan Samuel, saat ini belum ada informasi resmi kepada pihak keluarga mengenai hasil autopsi ulang Brigadir J. Ayah Brigadir J pun berharap agar kasus pembunuhan terhadap anaknya segera terbuka jelas di persidangan, termasuk soal motif pembunuhan. Ia pun juga mempercayakan penanganan kasus ini kepada tim susbentukan kapolri, terutama soal pemeriksaan sejumlah polisi dan penetapan tersangka. sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati